Intro Coklat dan ice cream sepertinya menjadi makanan favorit hampir setiap semua anak enak tidak terkecuali bagi Marisa Nasution di masa kecil Gemaran Marisa terhadap coklat dan ice cream bertahan sampai dewasa Pasalnya selain rasanya yang nikmat, ada alasan lain mengapa Marisa rutin menyantap dua hidangan tersebut Sudah dari anak kecil ya gitu, cuma mungkin kalau rasanya sendiri kan kalau kita masih kecil sampai sekarang agak lebih tua Ya, sudah berumur gitu, sangat berbeda gitu Kalau dulu mungkin saya lebih suka coklat yang ada susunya, jadi milk coklat Kalau sekarang aku lebih suka yang dark rich Belgian coklat Nggak harus setiap hari juga melihat pertumbuhan beli dan segalanya Tapi bisa dibilang sangat sering, jadi nggak harus setiap hari Sebagai penggila ice cream, Marisa tahu betul jika makanan favorit hampir itu juga berpotensi memberikan dampak buruk Apalagi jika dikonsumsi berlebihan Untungnya Marisa tahu apa yang harus dia lakukan setelah menyantap ice cream ataupun coklat Selain kenikmatan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata, ada satu alasan lain mengapa Marisa tak bisa jauh-jauh dari ice cream ataupun coklat Bisa dibilang kalau coklat sendiri kan it's an aphrodisiac gitu Jadi kalau kita mungkin lagi terasa down, or you have a bad day gitu Coklat is like an instant mood stabilizer gitu It's scientific approval juga Jadi dengan membuka House of Chocolate ini, jadi semua penggemar coklat maupun coklat yang dark, coklat yang ada truffle-nya, berasa cappuccino, apa ada disini Dan digabungkan dalam sebuah tizun yang sangat luar biasa Hidupku selalu sendiri